Anda masih bersama saya, Sofi Syarif, di Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Pak Windu, andaikan pun misalkan banyak warga yang minggu depan akan melaksanakan liburan. Bisakah liburan tapi sekaligus tetap sehat, Pak Windu? Ya, di masa pandemi tetap risiko ada ya. Memang bisa tetap sehat, tetapi betul-betul harus 100% menjalankan protokol sehatan di KM itu. Dan yang terpenting itu sebenarnya adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak ini yang sangat sulit ya sebenarnya. Kalau pakai masker lebih mudah, tapi jaga jarak itu yang sulit ya. Ketika kita katakanlah berangkat dengan mobil sendiri, dengan mobil pribadi, kemudian mampir di rest area, itu saya kira penuh ini. Dan ketika mau makan, di resto, dan seterusnya itu akan sulit untuk menjaga jarak sebetulnya. Ya, kecuali memang tadi pemerintah daerah sudah katakanlah dalam 2-3 hari ya. Ya, hari-hari ini melakukan apa, memberikan surat-surat edaran, semacam surat edaran kepada setiap pengelola resto, tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Untuk tadi, dengan ketat, baik protokol ya, maupun infrastrukturnya ya. Untuk betul-betul menjaga jangan sampai ada orang yang berkerumun, baik makan dan sebagainya. Nah, yang penting gini, Surabaya, betul-betulnya bagus ya, Surabaya. Wali kota Surabaya itu, kapten itu mengatakan bahwa orang yang datang ke Surabaya, itu harus dilakukan test spot, keras otet. Itu setiap orang yang datang ke Surabaya dari luar kota. Itu bagus sebetulnya. Dan itu harus ditanggungi biayanya, ya, menggunakan lab-lab yang ada di Surabaya. Dan itu bisa menggunakan upaya yang betul-betul wajib ya, di hotel. Jadi artinya setiap tamu hotel dari luar kota harus di-sweb. Itu bisa. Jadi untuk betul-betul menyortir orang yang datang itu betul-betul tidak dalam keadaan membawa virus. Begitu positif, diisolasi gitu. Oke. Pak Ganjar, apakah sudah ada antisipasi yang seperti ini? Ini kan pasti akan liburan supaya memastikan, ya, kalaupun liburan risikonya kecil lah, begitu. Oh iya, sebenarnya kalau antisipasinya sudah. Maka saya katakan ini sebenarnya tinggal pengulangan pengalaman pada saat memangani mudik kemarin. Nah, sekarang ditambah. Karena kemarin Jakarta sudah transisi, maka di Jakarta sendiri juga udah rame. Saya kemarin lebih dari Jakarta soalnya. Ada acara dengan Kementerian Perekonomian. Dan kita melihat memang suasananya sudah agak rame. Nah, tadi yang disampaikan Pak Windu menurut saya bagus banget begitu ya. Makanya kita lakukan juga random test gitu ya. Jadi di pintu-pintu masuk ke Jawa Tengah. Terus kemudian betul PHRI, tempat destinasi wisata, kita lakukan pengontrolan cukup ketat. Nah, maka Senin besok kita juga akan menyiapkan satu panitia untuk menyambut. Karena tidak hanya soal ini saja, kita juga menyiapkan titik-titik yang rawan bencana. Karena hujan sudah mulai turun. Nah, itu yang kita coba antisipasi. Tapi kelompok terkecil, Mbak, yang bisa kita lakukan itu tadi. Menghidupkan Jogotonggo Kota dikana apapun mereka, nanti akan banyak masuk ke desa-desa itu. Selebihnya ke hotel. Dan hotel sudah kita cek, memang agak rame. Maka tadi ide menyampaikan surat itu, kita sudah lakukan beberapa hari ini agar mereka menata diri. Pak Ganjar begini, ini kan karena di Jawa Tengah memang masih ada beberapa wilayah yang merah begitu, zona merah. Walaupun sekali lagi, ini benar-benar tergantung pada kapasitas testing yang kita punya yang secara standar WHO masih rendah. Tapi begini, masih ada beberapa zona yang merah, tidakkah kemudian dirasa lebih bijak untuk menutup tempat wisata saja? Apakah Pak Ganjar dan teman-teman di kabupaten, kota tidak berani kalau tidak ada pergerakan ekonomi di sektor wisata? Oh, wisata itu baru mulai kita buka, nutupnya sudah kelamaan, Mbak. Bahkan Karimun Jawa itu minta-minta sudah nangis-nangis, saya enggak. Baru kita uji coba baru satu minggu ini. Itu kalau mau ke Pulau Karimun Jawa, mau masuk itu dengan protokol yang sangat ketat. Kapal yang mau nyebrang sangat ketat, yang tadi seperti Pak Windu sampaikan silahkan piknik, tapi kamu tak swipe dulu sejak dari berangkat begitu. Termasuk kru-krunya ini contoh. Buru-budur area itu pertama kali kita jadikan contoh. Sekitarnya yang kecil-kecil ini, Mbak, seperti desa wisata dan sebagainya, itu justru yang sulit. Maka kita minta tolong Bupati Wali Kota dan Komunitas Pariwisata untuk mereka bareng, mensupervisi, mengingatkan. Pokoknya saya bilang gini, kamu bisa atur silahkan, ikuti protokol, kamu enggak bisa atur, saya tutup begitu. Jadi sebenarnya kalau soal nutup sudah kelamaan, justru sekarang kita mulai buka dan sudah belajar beberapa bulan sebenarnya mereka. Artinya adaptasi kebiasaan barunya kan mesti kita lakukan. Satu lagi dengan catatan prof diku tadi, bagaimana agar mereka nanti bisa tahu saya akan kena resiko, maka saya harus mengamankan diri. Maka pada tingkat yang terburuk, senarionya adalah kami yang harus kemudian nanti men-take over, menyiapkan semuanya. Oke, baik. Pak Windu, Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, tetap sehat terus. Saya tahu Pak Ganjar pasti yang paling stres karena rambutnya sudah putih semua saat ini. Yang penting sehat terus. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Semoga setelah liburan panjang pekan depan, 14 hari kemudian, tidak terjadi lonjakan kasus yang signifikan di Jawa Tengah. Pak Windu sekali lagi, terima kasih. Pak Ganjar juga terima kasih. Sampai jumpa.